Oke disini untuk kalian yang study loading ataupun gagal login setelah pasang loading screen silahkan untuk tutorial cara penghapusan atau pengembalian ke original linknya ada di kolom komentar di pin komentar paling atas Oke coba lagi bersama gua Faisal adum lagbar di channel lagbar ID Oke pada video kali ini gua bakal ngasih lagi kalian yaitu loading screen Free Fire Mac versi 2.71.1 nah ini adalah versi new update ya guys untuk saat ini dikarenakan untuk game Free Fire Mac dan juga Free Fire biasa tadi update kecil-kecilan yang menghasilkan versi tadi tadi yang gua sebutin untuk versinya yaitu versi terbaru dari loading screen untuk Free Fire Mac dan untuk versi yang dihasilkan dari FF biasa yaitu versi 1.71.1 Oke disini untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai rekuasaan kalian yang di video sebelumnya yaitu tema dari alterigo e-spot Oke tapi sebelum lanjut ke dalam tutorial cara pasangnya disini gua saranin untuk kalian yang masih menggunakan lobby style atau background lobby bawaan Free Fire Mac silahkan kalian ganti saja ke klasik kalian jangan pakai yang bagian dinamik karena jika kalian pakai yang bagian dinamik untuk yaitu bagian elite pas di bagian lobby akan ngebag menjadi warna ungu Nah silahkan kalian ganti saja ke klasik untuk lobby style-nya Oke disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys Oke disini kita langsung saja ke dalam tutorial cara memasangkan loading screen Free Fire Mac nya Oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara memasangkan loading screen Free Fire Mac versi 2.71.1 dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai rekuasaan kalian yang di video sebelumnya yaitu tema dari alterigo e-sport ya guys dan disini untuk versi kali ini yaitu versi new update yang gue sebutin tadi karena tadi untuk Free Fire Mac dan juga Free Fire biasa ada update kecil-kecilan ya guys yang menghasilkan versi 2.71.1 dan disini untuk aplikasi yang diperlukan sebagai media pengeksterkan file dan juga perpindahan file kita menggunakan aplikasi Zarchiver jadi disini untuk kalian yang mau mendelot yaitu aplikasinya silahkan kalian download saja di playstore secara gratis dan untuk kalian yang mau mendelot file loading screen nya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini untuk file nya berada di paling atas dan untuk websitenya kita menggunakan website mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys oke disini setelah kalian mendelot semua bahan-bahannya langsung saja kalian buka yang pertama aplikasi Zarchiver oke setelah kalian buka tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini disini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screen nya nah biasanya setelah kalian mendelot file itu masuknya ke dalam folder download ke dalam folder ini biasanya maksud masuknya karena kalian juga mendelotnya melalui website mediafire di Google Chrome dan disini punya gua dari folder download ini sudah dipindahkan ke dalam folder konten jadi untuk foldernya gue sudah custom sendiri atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten freefire Mac ya guys jadi folder ini dikhususkan untuk konten media dan disini untuk nama file dari loading screen nya yaitu loading screen freefire Mac tem alter ego alter ego e-spot dan untuk ukurnya sendiri yaitu 8mb saja atau bisa disebut sebagai 9mb ya guys jika dibulatkan oke disini untuk nama filenya yaitu loading screen freefire Mac tem alter ego e-spot dan setelah kalian menemukan file yang masih berbentuk dokumen ini silahkan untuk kalian yaitu melakukan pengekstrak file terlebih dahulu untuk cara melakukan pengekstrak file disini sangat mudah cukup kalian klik saja satu kali untuk filenya lalu kalian ekstrak disini nah disini disuruh masukkan password untuk passwordnya yaitu alter ego ya guys alter ego seperti ini huruf besar semua untuk passwordnya silahkan kalian perhatikan dan setelah kalian berhasil memasukkan password kalian klik OK di bagian tengah ini dia dan otomatis akan berhasil melakukan pengekstrak file disini ada folder hasil ekstrak ini dia itu folder tambahan hasil ekstrak itu untuk namanya yaitu loading screen freefire Mac tem alter ego e-spot ya guys ini dia kalian buka yang bagian folder hasil ekstrak dan setelah kalian buka ternyata ada dua file yang pertama file HD atau file loading screen yang mau kita pasangkan dan tuh yang kedua yaitu file info ya guys yang bagian warna putih atau bisa disebut sebagai file pendukung untuk login oke disini gue contohkan untuk cara pasangnya silahkan kalian simak ya guys kalian jangan skip skip untuk cara pasangnya agar kalian bisa paham oke disini langkah pertama silahkan untuk file info kalian tekan lama seperti ini lalu kalian salin masuk ke bagian atas yang ada garis hijau nya di loading screen dan kalian ke memori perangkat setelah itu kalian masuk ke dalam folder Android paling atas ke folder data cari yang namanya com.dts freefire mac ini dia ke folder files folder content chats folder kumpul sari dan folder Android gantung bagian file info kita taruh di di bagian sini kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah kita centang lakukan semua file klik ganti oke disini setelah kita berhasil memindahkan file info disini kita kembali ke file yang sudah kita download tadi kita akan pasangkan file HD yang bagian file HD atau file loading screen nya ya guys disini untuk cara pasangnya cukup kita tekan lama seperti ini lalu kita salin masuk ke bagian bagian atas lagi dan ke memori perangkat ke folder Android folder data ke com.dts freefire mac kalian cari saja dengan Scroll ke bawah seperti ini setelah itu kita masuk ke dalam folder files folder content chat paling atas ke folder kumpul sari paling atas ke Android ke gameset bundle Oke untuk file ada atau file loading screen nya kita taruh di bagian sini kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah kita centang lakukan semua file klik ganti Oke disini setelah kita berhasil memindahkan yang bagian kedua file tersebut disini kita langsung saja untuk membuka game freefire mac nya untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys Oke disini untuk game freefire mac nya sudah kita buka dan disini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys kita tunggu saja untuk loadingnya dan ternyata untuk loading screen nya sudah berhasil terpasang dan tampilannya ini akan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!